Rekaman seorang mahasiswa di Semarinda, Kalimantan Timur yang meminta bersuafoto dengan Presiden Joko Widodo menjadi perbincangan publik. Pasalnya dalam video itu, ia mengaku dipukul pas pampres di bagian dada. Pria yang bernama Yulianus Agung ini awalnya meminta bersuafoto dengan Presiden Joko Widodo di acara pembukaan MTQ Nasional. Dalam video juga terlihat, ia mendapat teguran karena menerobos pas pampres saat mencoba mendekati Presiden. Setelah bersuafoto dan mendapat kaos dari Presiden Joko Widodo, Yulianus yang mengaku dirinya tercatat sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Mula Warman, kembali ditegur pas pampres. Meski telah meminta maaf, ia justru mendapat pukulan di bagian dada. Ia sampai bilang sakit karena dibukul. Saya dibukul sama Pasuman Presiden tadi, dihantam hanya karena foto sama Presiden. Itu Presiden Republik Indonesia dan Presiden Rakyat Indonesia. Kenapa saya harus dihantam sama pas pampres? Untung saya nggak mati. Hantaman itu keras. Pak Presiden aja nggak jadi masalah. Depan Presiden dia nggak hantam saya, tetapi di belakangnya Presiden dia hantam saya. Kalau Anda ngasih tahu bagus-bagus, saya terima. Tapi kalau Anda pakai hantam, ini negara hukum. Dan saya orang hukum, saya masih sehukum. Menanggapi video viral seorang pemuda yang mengaku dipukul pas pampres usai meminta suah foto dengan Presiden Jokowi. Deputi protokol pers dan media Sekretariat Presiden Yusuf Permanah meminta maaf atas peristiwa itu. Melalui pesan tertulis, Yusuf Permanah juga menyebut telah mengonfirmasi tuduhan itu dan menyatakan tidak ada pas pampres yang terlibat dalam pemukulan. Istana memastikan Presiden selalu menekankan agar selain waspada, pas pampres dituntut selalu bersifat humanis dalam melakukan tugasnya. Deputi protokol pers dan media Sekretariat Presiden Yusuf Permanah menyatakan, kami telah mekoordinasi dengan teman-teman pas pampres bahwa tidak ada pemukulan oleh pas pampres. Kami akan cek tim pengamanan wilayah dan kami mohon maaf kepada masyarakat atas kejadian tersebut dan mengucapkan terima kasih dan sangat menghargai antusias masyarakat yang ingin menyebut Bapak Presiden.